selamat pagi teman-teman bertemu lagi di channel blog terwalu kali abu langsung saja tidak usah bertele-tele ini untuk teman-teman yang baru menonton channel blog terwalu kali abu tonton terus channelnya biar tambah ilmu tambah semangat kita selalu berbagi gratis ya teman-teman tidak perlu subscribe-subscribe ini langsung saja karena untuk saat ini kelinci teman-teman banyak yang drop ya tentunya mengalami banyak kematian atau gagal sampai bahkan atau mengalami induk mati salah satunya kalau saya pribadi selalu saya kasih daun kencor ya teman-teman baik daunnya ataupun kencurnya ini salah satu cara ini dicabut ya teman-teman ini dicabut dengan akar-akarnya terus dicuci bersih dan langsung bisa diberikan ke kelinci ya teman-teman salah satu fungsi daun kencor ini sangat luar biasa bagus dan banyak sekali kasihatnya untuk terutama menghangatkan tubuh ya teman-teman jadi daun kencor ini sangat cocok untuk kelinci yang mengalami atau dalam situasi pergantian musim ini jadi bagus sekali untuk menghangatkan tubuh kelinci ya teman-teman terus yang kedua ini sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan jadi tidak hanya jahe ya daun kencor ini juga sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan pada kelinci jadi daun kencor ini sangat bermanfaat baik buat hewan ataupun buat manusia biasanya kalau manusia ini dipakai untuk penanganan obat batuk jadi sangat bagus dan rekomendasi untuk obat batuk daunnya juga bisa meredakan batuk ya teman-teman selain menangani obat batuk biasanya difungsikan atau untuk mengobati masuk angin jadi masuk angin baik pada hewan ataupun pada manusia ini bagus sekali untuk dikasih daun kencor ataupun sama kencurnya ya kalau untuk hewan sendiri ini langsung diberikan saja biasanya kalau untuk manusia ini bisa diparut diperes atau dicampur ke sob ini sangat bagus sekali untuk kesehatan baik hewan ataupun manusia selain daripada yang kita sebutkan tadi ini daun kencor ini juga meningkatkan stamina yang berkaitan dengan kekuatan tubuh jadi untuk kerinci-kerinci teman yang mengalami lemes atau kematian yang berturut-turut atau nasumakan yang menurun sebaiknya segera dikasih daun kencor berikut kencornya jadi cukup cabut cuci bersih dan langsung diberikan teman-teman ada pun waktu pemberian sembarang bisa pagi hari siang hari atau malam hari itu sangat aman dan untuk takarannya cukup cabut saja satu pohon segini diberikan untuk satu kelinci kalau teman-teman belum punya sebaiknya menanam untuk persediaan obat alami untuk kelinci selain tadi yang kita sebutkan daun kencor ini juga mengandung sumber protein nabati ya teman-teman ini kita memang nanam banyak kencor disini obat-obatan yang berkaitan dengan kesehatan kelinci kita tanam ya teman-teman agakpun sumber protein nabati ini sangat diperlukan untuk protein sehingga sel-sel tubuh dapat tumbuh dan berregenerasi dengan lancar dan daun kencor ini dipercaya bahwa sel-sel tubuh merespon lebih baik terhadap protein nabati teman-teman bisa mencoba bisa dipraktekan ke satu kelinci dua kelinci atau tiga kelinci bahkan ke semua kelinci teman-teman jadi saya jamin aman dan tanpa efek samping dan untuk kasiat selanjutnya daun kencor ini mengandung vitamin B komplek dalam daun kencor efektif untuk mengaktifkan enzim jadi hormon kelinci pasif juga menjadi lebih aktif diharapkan efek ini akan meningkatkan kualitas kesehatan kelinci teman-teman terus berikutnya untuk daun kencor ini kasiat lainnya adalah mengatur keseimbangan asam dan basah dipercaya bahwa kalium yang terkandung dalam daun kencor mengandung keseimbangan asam dan basah agar tubuh pada kelinci selalu bugar teman-teman untuk penjelasannya mungkin itu dulu teman-teman itu yang bisa kita sampaikan jadi langsung dipraktekan saja kita jamin ini hasilnya sangat luar biasa bagus ya teman-teman dan kelinci sangat doyan nanti kita cabut satu pohon kita cuci langsung kasihkan ke kelinci mari kita praktekan nah ini kita cabut segini saja teman-teman karena ini baru nanam jadi sayang ini kencornya jadi kita ambil sedikit saja biar ini tua dulu mari kita coba ini rumah saya teman-teman ini posisi rumah saya ada di tengah hutan di sana hutan sini hutan tapi meskipun di hutan selalu rame dengan hadirnya teman-teman kelinci yang ke rumah ini kita cuci dulu ini kita nyalakan airnya sebaiknya untuk pemberian ke kelintir dicuci bersih ya teman-teman biar karena ini juga kotor ini juga popoknya pakai urin kelintir teman-teman sangat subur ini sudah bersih langsung kita berikan ke kelintir untuk kandangnya di dalam ini kandangnya lagi proses penggarapan ini langsung kita berikan ke kelintir ini lagi proses penataan pralon nah ini kelinci ini ini langsung diberikan wah wah ini doyan banget ini ini untuk sampel-sampelnya ini disini ini teman-teman ini kita bagi dua ini sebelahnya kepingin ini ini kemarin sudah saya kasih jadi untuk sekarang tidak saya kasih banyak-banyak untuk informasinya cukup sekian dulu teman-teman salam sukses salam semangat dan selalu bahagia motor sukun selamat menikmati